Pemirsa, 5 buah rumah di Kecamatan Haruai terbakar, diduga api berasal dari korsleting arus listrik. Beginilah kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk RT2 Desa Marindi, Kecamatan Haruai, Senin malam pukul 21.40, 14 Februari 2023. Terlihat sejumlah petugas pemadam kebakaran gabungan dibantu warga setempat berjibaku memadamkan api. Sekitar 90 menit api berhasil dipadamkan. Berdasarkan informasi yang dirilis BPBD Tabalong, sedikitnya 4 buah rumah habis terbakar dan 1 buah rumah lainnya terbakar 30%. Adapun rumah terbakar habis ialah milik Banhar usia 60 tahun yang dihuni 5 jiwa. Parhani yang dihuni 3 jiwa, Supiansyah yang dihuni 4 jiwa, dan Mukni yang dihuni 3 jiwa. Sedangkan milik Albian yang dihuni 5 jiwa terbakar sekitar 30%. Dari hasil pemeriksaan unit in office Satreskrim Pores Tabalong dan Polsek Haruai, api diduga berasal dari korsleting arus listrik di salah satu rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kerugian ditaksir mencapai 490 juta rupiah. Tim Liputan TV Tabalong mengabarkan.